Intro Lagi ada isu besar yang orang-orang diskusi Israel Timnas Yahudi, Timnas Israel boleh partisipasi di dalam Biala Dunia U20 di Indonesia Saya gak suka campuri politik sama sepak bola Memang pemerintah Indonesia tidak kasih izin orang Yahudi ke Indonesia Tapi untuk sepak bola saya pikir boleh Israel partisipasi di dalam World Cup Biala Dunia Soalnya di sepak bola harus bawa manusia together Sepak bola untuk friendship, sepak bola untuk kebaikan sebetulnya Mungkin solusi yang terbaik Israel masuk ke grup di Bali Soalnya di Bali paling liberal dan mudah-mudahan tidak ada banyak ribut atau isu di sana Jika Timnas Israel tidak boleh partisipasi di World Cup 20 di Indonesia Saya lihat tidak bagus untuk image Indonesia Di mata-mata seluruh dunia nanti lihat kita sangat fanatik Ini juga tidak bagus untuk Indonesia Ini komentar dari mantan asisten pelatih Timnas Wolfgang Pickel Katanya mungkin ini bisa-bisa gak nih saya ke Yusuf Bisa gak jadi salah satu solusi misalnya di Bali katanya lebih liberal gitu Atau ada solusi lain menurut Anda agar di sini bisa berlangsung Bukan ya Bali bagian dari Indonesia ya Jadi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa datang ke sini Dan merasa aman dan bertanding Ya mungkin bisa jadi salah satu solusi Tapi kan ada yang namanya drawing undian dan bisa aja dia ditempatkan di mana di Surabaya mungkin Di antara 6 stadion yang telah disiapkan ya Dan saya melihat bisa jadi itu salah satu solusi Tapi sebetulnya ketika mereka berangkat ini gak solusi juga Karena pro kontra harus tetap ada Masuk ke Indonesia Jadi apa mungkin yang bisa dilakukan misalnya mau gak mau ini terpaksa harus dilakukan nih Seperti yang tadi Bang Ali Motar bilang Kita harus pisahkan betul-betul antara olahraga dengan politik Dan ini sebetulnya adalah salah satu panggung besarnya untuk bangsa kita Ada piala dunia sepak bola, olahraga paling populer di dunia Dan lompatannya kita mau ikut, mau ngebit olimpiade lah Ada piala dunia lagi Karena bola ini, bola melintasi kultur, bola melintasi negara, state Bola melintasi agama, bola melintasi segala-gala Namanya juga sport Makanya tadi saya bilang ketika Tuan Guru Abangku menyebutkan Bagaimana tingkat kekhawatirannya Presiden sadar akan itu sehingga telah memerintahkan kepada seluruh kementerian lembaga Maupun termasuk kepolisian negara Itu sebabnya jaminan terhadap safety dan security Saya juga mencatat tentang mereka entry maupun exit permitnya Diberikan jaminan Semua negara Republik Indonesia dan pemerintah ini memberikan jaminan terhadap pelaksanaannya Pelaksanaan ini FIFA World Cup untuk U20 di Mei akan datang Karena itulah maka kehadiran saya, Tuan Guru, sahabatku Babe Haikal, Andi Bahtiar, tadi sahabatku Sinina Juga adalah untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahwa ini event internasional pertama kali yang mendatangkan kehormatan bagi negara kita Saya yakin pemerintah pasti sudah mengantisipasi nih Di U20 ketika para kualifikasi sebelum 24 negara diputuskan Karena pemengembang resmuk bola sudah berpikir dari jauh-jauh hari Kalau Israel lolos gimana ya? Saya rasa pemerintah pun sudah berpikir hal yang sama dan sudah mengantisipasi Itu memang sudah dijelaskan juga oleh Pak Mahfud, Mengkopol Hukam Jalur-jalur politik satu ya Kemudian jalur diplomatik Kemudian jalur keamanan sudah ditempuh Ya negara itu punya segala-segalanya Itu pasti bisa dilakukan Apalagi karena ada orang Israel yang mau main di Indonesia Karena itu jalur-jalur politik, diplomatik, dan keamanan itu ekstra Terima kasih Itu yang pertama ya Menunjukkan bahwa sebetulnya Gejolak yang akan muncul di masyarakat kita itu akan bisa berpotensi terbuka Ini yang pertama Dan ini catatan, jangan sampai sunnya Tetapi yang kedua Sebetulnya masih ada waktu untuk Ini kan persoalannya ada di masyarakat Tadi Pak B.H.Kal sudah menyebutkan itu Problemnya itu di kalangan masyarakat yang sudah melakukan penolakan Jangan dibiarkan Karena itu sebetulnya Kalau tadi ada solusi Bali misalnya Itu salah satu Tapi mungkin juga Kalau seandainya pemerintah membuka diri Untuk berdialog dengan Ormas Dengan kebuatan masyarakat Menampung Siapa tahu ada solusi-solusi lain Misalnya gini Terima kasih Terima kasih Ini saran bagus Saran bagus dari Prof Sudar Saya harus juga sekaligus sedikit meluruskan Saya membaca dengan jengelas Presiden Joko Widodo mengatakan Oki Harus bekerjasamannya dengan negara Islam Oki memiliki kepentingan untuk menguatkan tekanan Kepada Israel Termasuk boykot atas produk Israel Tadi sudah disampaikan Yang dihasilkan oleh pendudukan Artinya Artinya Masalah ini adalah masalah internasional Yang tidak bisa dipisahkan dengan politik Mau olahraga, mau dagang, mau apapun Dan jangan lupa Rakyat Israel disana Hari ini Sedang demonstrasi Untuk menuntut pemerintah Israel Memberikan tanah kepada Palestina Yang didudukinya Jadi rakyatnya sendiri Sudah mendukung Sudah mendukung tentang perdamaian ini Jadi kita Ini tinggal tunggu Tinggal tunggu tendang bola Mudah-mudahan rakyat Palestina berat Baik terakhir Ingat cuma satu negara di dunia Cuma tinggal Israel yang menjajah Di seluruh dunia Sejauh ini PSSI siap Untuk menyelenggarakan ini Bulan depan? Bulan Mei maksud saya? Bung Ar ya? Bung Ar ya? Ya, ya, halo Sejauh ini PSSI siap terus Untuk melaksanakan Atau menyelenggarakan ini Pada bulan Mei mendatang? Ya, kita Namanya penyelenggara Kita penyelenggara Semua Tapi tentunya Harus disupport oleh banyak Pihak Ya Atau lembaga-lembaga Baik itu kepolisian Baik itu Kemenlu Dan sebagainya Yang memang Berurusan dengan Poli luar kejurian Sementara Kalau kami Menyiapkan Sebuah penyelenggaraannya Dan kita juga Baik lagi ya Saya sih Ingat juga Kemarin waktu ICU kemarin itu Semua fraksi Di JPR itu Tidak ada satu pun Yang menolak Waktu Israel datang ke Bali Itu parlemen itu Parlemen Dan satu fraksi pun Tidak ada Nolak Jadi Saya sih berharap Ini kita lihat Sebagai sebuah Pertandingan Yang memang Akan membawa Bangsa kita Penyelenggaraan ini Dan kita Tahu Konsepensi-konsepensi Logis Kalau sesuatu Tergai nantinya Baik Terima kasih Bung Arya Sinulingga Tersuatunya Yang untuk mengerjakannya Secara politik itu Bukan Tusan PT Baik Bung Arya terima kasih Sudah bergabung Bung Abalin Terima kasih Bung Andi Bahtiarisus Terima kasih Mbak Behekal Terima kasih Mudah-mudahan Ini semua bisa Terselenggara dengan baik Tanpa ada Keributan atau kehebohan Yang dikhawatirkan Pak Anoto tadi Baik Saya Dwi Anggia Saya akhiri Dua sesi malam hari ini Selamat malam Sampai jumpa Pada depan